Intro Baik Bapak Ibu Guru di seluruh Santara, khususnya Guru MAPE Saat ini saya akan membawakan tentang pengembangan LKPD Mata Pelajaran IPA dalam PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Secara Adaring Kenalkan nama saya Wanita Indah, saya Ujai Suara di Pempat TK IPA Pempat TK IPA itu ada di Bandung ya, jadi saya ini sedang online dari Bandung Ini biodata saya Bapak Ibu ya Ya bisa dibaca saja ya Bapak Ibu Oke, kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu berkait dengan pembelajaran jarak jauh Mengapa ini terjadi? Seperti yang kita ketahui, kita sedang mengalami situasi yang sangat khusus Namun sangat khusus yaitu pandemi COVID-19 Hal ini menjadi permasalahan bagi pembelajaran IPA IPA itu bisa di dalamnya ada biologi, fisika, kimia Mungkin kalau untuk SMP sudah menjadi satu persatuan ya Walaupun masih ada pemisahan antara biologi dan fisika Saya khususkan lagi permasalahan pembelajarannya itu untuk kajian hari ini dikhususkan pada kegiatan praktikum IPA-nya Kegiatan praktikum IPA itu bisa berupa eksperimen, observasi, maupun demonstrasi Apapun itu, baik itu eksperimen, observasi, maupun demonstrasi Tujuannya meningkatkan dua hal ya Bapak Ibu seperti yang kita ketahui Yang pertama adalah Minds-on, intelektual kaitannya, yang kedua adalah Hands-on Hands-on kaitannya dengan keterampilan Sebab itu, KD-nya ada dua, ada KD Pertuan dan ada KD Keterampilan Dan tentunya ini semestinya berkaitan ya Ketika keterampilannya meningkat Maka ya cara berpikirnya juga ikut meningkat Begitupun sebaliknya ya Ketika cara berpikirnya meningkat ya sebaiknya keterampilannya juga ikut meningkat Nah inilah permasalahannya Jadi pertanyaannya adalah Bagaimana bentuk praktikum, praktik IPA gitu ya Di masa pandemi ini, sedangkan pembelajarannya itu tidak tata buka Walaupun saya tidak sedang membahas praktikumnya Yang saya akan bahasnya itu bukan praktikumnya Tetapi dokumen ketika kegiatan praktikumnya Yaitu LKPD-nya Baik, Bapak Ibu sedikit mereview dasar pelaksanaan PJJ Kedaran Nantiku nomor 4 tahun 2020 Ada empat poin besar Walaupun pembelajarannya tidak tetap buka secara langsung Namun pembelajaran harus tetap bermakna Kemudian fokus terhadap kecakapan hidup Adanya variasi agar tidak jenuh Walaupun data menunjukkan nih dengan daring terus siswa kita sangat jenuh Dan yang paling penting adalah dalam pembelajaran jarak jauh Itu adalah adanya umpan balik Sekali lagi Bapak Ibu saya garisbawahi adanya umpan balik Upan balik ini menjadi kunci, salah satu kunci keberhasilan Bagaimana pembelajaran itu apa, materi yang Bapak Ibu sampaikan itu Bisa sampai kepada kepalanya siswa Mereview kembali Bapak Ibu Mengingat kembali tentang hakikat sains Hakikat sains ada tiga komponen ya Tingkuknya ada proses, ada produk, dan ada aplikasi Jadi ketika Bapak Ibu membelajarkan sains Ini sudah menjadi satu paket Pasti ada prosesnya kan Bapak Ibu ya Dan ada produknya serta aplikasinya Kajian hari ini mungkin ini akan lebih ke arah proses ya Bapak Ibu Oke, sains sebagai proses nih Bapak Ibu ya Sains sebagai proses itu seperti apa sih Bapak Ibu ya Nah ini merupakan aktivitas inquiry Di dalamnya ada observasi, eksperimen, atau menyelesaikan masalah Nah ini apalagi inquiry Apa bedanya dengan 5M, ini pendekatan 5M Sebetulnya ini satu kesatuan ya Artinya seperti saudara ini ya Jadi ketika berbicara inquiry maka 5Mnya juga masuk Ketika berbicara 5M maka inquirynya juga terwakili Artinya apa Bapak Ibu? Ketika melaksanakan kegiatan belajar Belajar IPA tentunya Sebaiknya siswa dapat menemukan fakta-fakta Dan fenomena melalui observasi terlebih dahulu Bukan kata buku Itu yang saya harus dari bawah ini Tetapi mendapatkan atau mampu mendapatkan konsep-konsep itu Dari hasil observasi Itu minimalnya seperti itu Sehingga terbentuk suatu konsep Untuk memantapkan pengetahuan sebelumnya Dan atau membentuk pengetahuan yang baru Nah terkait dengan proses Maka ini acuannya untuk Mampel IPA itu adalah Keterampilan proses sains Saya cek dulu Apakah suara saya bisa didengar jelas Ibu? Bapak Tes Halo Kurang jelas Pak Wandi Kurang jelas? Iya Halo Lanjut Baik Oke saya lanjutkan Tadi berbicara hakikat IPA Salah satu komponennya adalah adanya proses Maka acuan proses dalam Mampel IPA itu Mengacu kepada keterampilan proses sains Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu Apa itu keterampilan proses sains ya KPS disingkatnya Itu aspeknya ada hampir 10 Saya mengacu kepada Dari Dr. Rustaman Ada observasi Ada klasifikasi Ada interpretasi Ada prediksi Mengajukan pertanyaan Berhipotesis Merencanakan percobaan Menggunakan alat Mengirapkan konsep Serta mengkomunikasikan Nah tinggal Bapak Ibu Maaf Maaf Kuwani Katanya sedang lebih keras lagi Oh ya baik Berdu banget Sekali lagi Bapak Ibu Untuk Mappel IPA Yang kaitannya dengan proses Itu mengacu kepada Keterampilan proses sains Kita singkat dengan KPS Yang ada Yang komponennya Ya hampir sekitar ada 10 aspek ya Ada observasi, ada klasifikasi dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca ya Artinya apa Bapak Ibu? Kalau siswa kita belajar IPA Di dalamnya ada komponen observasi, klasifikasi Atau sepuluh-sepuluhnya ada Maka Bapak Ibu sudah termasuk kategori Membelajarkan IPA-nya sudah sesuai dengan karakteristik mapel IPA Tapi kalau belajar IPA-nya tidak ada observasi Observasi yang dimaksud misalkan bukan membaca buku ya Bapak Ibu Tetapi mengobservasi fenomena Misalkan observasi fenomena fotosintesis itu seperti apa Mengobservasi struktur daun Mengobservasi gerak benda itu fenomena Maka kalau Bapak Ibu sudah membelajarkan Dengan proses observasi Maka ini salah satu aspek APS tercapai Jika sepuluh-sepuluhnya bisa Bapak Ibu latihkan Ini jauh lebih baik Bapak Ibu Nah permasalahan yang ada di lapangan Di masa pandemi ini Ini hasil studi saya Bapak Ibu di bulan April Jadi karena pembelajarannya jarak jauh ya Bapak Ibu Online lah sederhananya seperti itu Walaupun ini antara PJJ dengan online atau dari Ini masih perlu pendefinisian yang lebih tegas lagi Saya melihat Bapak Ibu guru kita sudah menggunakan LKPD Sudah menggunakan LKPD Dan siswa melakukan aktivitasnya sesuai dengan instruksi di LKPD Yang diberikan oleh Bapak Ibu guru Namun yang saya lihat Guru tidak mengembangkan kemampuan nalar siswa Dengan adanya aktivitas praktik yang menggunakan LKPD yang Bapak Ibu susun Jadi hanya siswa mengerjakan setelah selesai Ya laporannya dikumpulkan Selesai sudah Oke jadi saya melihat KPS yang baru dicapai itu masih level dasar Sederhana karena hanya sampai tingkat mengkomunikasikan Jadi sangat disarankan ke depannya Ketika Bapak Ibu menyusun LKPD Dan ada praktiknya Itu harusnya hasil LKPDnya itu diperlihatkan kepada gurunya Dan ada umpan balik Umpan balik antara guru dengan siswa atau antarsiswa Ini sekali lagi adanya umpan balik ya Bapak Ibu Saya tegaskan Oke strategi apa yang harus dilakukan guru IPA? Jadi bagaimana mendesain kegiatan praktikum jarak jauh Jadi kaitan LKPD salah satunya terkait dengan kegiatan praktik Walaupun LKPD ini tidak harus selalu untuk kegiatan praktik Nanti akan saya jelaskan juga kalau masih ada waktu Dan yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan science inquiry tadi Jadi strategi apa nih yang harus kita desain Tentunya melalui LKPD salah satunya Oke jadi bagaimana mendesain kegiatan praktikum jarak jauh itu Terkait dengan bagaimana rancangan LKPD Bapak Ibu Sehingga science inquirynya tercapai Nah Bapak Ibu Berbagai alternatif praktikum jarak jauh Jadi saya ini berbicara ke praktikum dulu ya Praktikum ini berbeda dengan LKPD Praktikum itu adalah aktivitasnya LKPD adalah dokumen Dokumen dalam melaksanakan aktivitas ini Oke saya ke praktikum dulu nih Bapak Ibu ya Praktikum itu bisa secara sinkronus online Atau asinkronus online Contoh yang sinkronus online Jadi daring itu ada dua kan Bapak Ibu ya Ada sinkronus dan ada yang asinkronus Sinkronus itu real time Artinya langsung Waktunya bersamaan Kalau asinkronus waktunya tidak bersamaan Tapi tetap berada dalam jaringan Nah untuk yang sinkronus itu Contohnya Bapak Ibu menggunakan aplikasinya Pikon, misalkan Zoom, Google Meet Guru demonstrasi percobaan di lab sekolah Nanti siswa mencatat hasil percobaan Jadi seperti ini kita disebut sinkronus Misalkan saya gurunya Atau Bapak Ibu sebagai gurunya Saya siswanya Nanti Bapak Ibu berdemonstrasi Tentang sebuah percobaan Nanti saya catat Nah Bapak Ibu Yang kedua adalah asinkronus Kalau asinkronus Bapak Ibu memberikan link ke saya Sebagai siswanya misalkan Youtube Kemudian Atau guru merekam percobaan Bisa di rumah ataupun di sekolah Kemudian hasil rekamannya itu Di upload, di uploadkan ke Youtube Atau ke WA gitu ya Nanti siswa melihat Tayangan yang Bapak Ibu rekam Kemudian dicatat hasilnya Dicatatnya di mana Bapak Ibu? Ya tentunya di LKPD Jadi pertanyaannya LKPD-nya harus seperti apa? Dan apakah LKPD itu mengenal LKPD daring Atau LKPD daring ataupun non-daring? Nah ini Bapak Ibu juga harus memikirkan ulang Apakah LKPD daring dengan LKPD non-daring itu ada bedanya Atau sama saja? Berikutnya Bapak Ibu ada yang asinkronus offline Jadi menggunakan LMS Kemudian siswa melakukan praktikum mandiri Dengan panduan LKPD Kemudian ada asinkronus online Misalkan Bapak Ibu menggunakan virtual lab Kemudian guru membagi link virtual lab itu Nanti siswa melakukan simulasi percobaan Jadi ada banyak bentuknya Bapak Ibu ya Antara asinkronus dengan asinkronus Nah ini tentunya akan berpengaruh kepada desain LKPD Yang akan Bapak Ibu buat Sebagai referensi bagi Bapak Ibu ya Berbagai laman penyedia virtual lab Mengapa virtual lab Bapak Ibu? Karena dalam pembelajaran secara daring Ya sudah sebaiknya sih Kalau mau online murni Maka medianya juga menggunakan secara daring online Maka saya perkenalkan disini virtual lab Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya Contohnya adalah ada PET Physics Education and Technology Di sana ada alamatnya Bapak Ibu Bapak Ibu nanti bisa klik ya Kemudian ada Laboratorium Maya Ini juga bisa digunakan Ada lagi Amrita ya Nah ini salah satu contoh-contoh Media agar siswa dapat melakukan praktiku Ini baru medianya Belum LKPD-nya Bapak Ibu ya Baru medianya Di media ini ada yang sudah tersedia LKPD-nya Ada juga yang tidak Jadi Bapak Ibu nanti harus dilihat lagi Dan yang ada pun belum tentu Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Sesuai dengan KD Karena kita mau tidak mau harus mengacu kepada KD Itu sebagai bentuk kurikulum kita Walaupun tidak semua KD itu ada kegiatan aktivitas praktiknya Oke Bapak Ibu Review kembali tentang apa itu LKPD Ini banyak definisi Bapak Ibu Intinya adalah LKPD ini adalah sebagai panduan Panduan, pedoman Panduan, pedoman Bahkan disini sebagai bahan ajar Bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran kertas Yang berisi materi Ketunjuk ya Ketunjuk pelaksanaan tugas atau aktivitas Bisa bersifat teoritis dan atau praktis Yang mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai siswa Begitu Dan ini Bapak Ibu LKPD ini bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa Jadi LKPD ini merupakan alat bantu Agar siswa bisa lebih belajar terstruktur Bapak Ibu ini jenis-jenis LKPD Ada penemuan, ada aplikat integratif, ada penuntun, ada penguatan, ada praktikum Jadi Bapak Ibu hati-hati ketika berbicara LKPD tidak selalu berkaitan dengan praktikum Ada juga yang ini maksudnya LKPD ini untuk penemuan Artinya menemukan sebuah konsep Ada lagi yang aplikatif integratif Jadi mengaplikasikan konsep Konsepnya sudah didapat Tapi bagaimana konsep itu digunakan Pada sebuah masalah Atau untuk menghasilkan produk Itu disebut dengan LKPD yang aplikatif integratif Oke nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi ya Mungkin nanti saya akan memberikan contohnya yang aplikatif integratif Dengan yang praktikum ya Bapak Ibu Hairia mungkin bisa nanti tentang penemuan Seperti apa Bentuk LKPD ada yang eksperimen, ada yang non-eksperimen Macam LKPD ada yang terstruktur, ada yang tidak berstruktur Biasanya kalau yang dikit-kit ipak yang ada di sekolah itu Bukan ada buku-buku panduannya itu terstruktur Bapak Ibu Kalau yang tidak berstruktur ya Komponen-komponen LKPDnya tidak lengkap semua Misalkan Bapak Ibu hanya menyajikan data dan grafik Terusnya apa? Misalkan siswa merancang sendiri percobaannya Atau merancang sendiri bagaimana menganalisisnya Jadi data sudah tersedia Bisa saja seperti itu Bapak Ibu Itu disebutnya tidak berstruktur Bagaimana langkah untuk pengembangan LKPD ini Bapak Ibu? Baik itu secara untuk pembelajaran jarak jauh Daring ataupun non-daring Intinya sama bahwa LKPD itu dirancang berdasarkan hasil identifikasi Dan alternatif desain praktikum Tahapan pertamanya pastilah analisis kurikulum Analisis kurikulum mengacu kepada analisis KD Analisis KD pasti ada kaitannya dengan IPK yang Bapak Ibu kembangkan Kemudian analisis materi itu untuk analisis kurikulum Kemudian menyusun peta kebutuhan Jumlah LKPDnya berapa Dan yang terpenting adalah urutan Urutan atau sekuens tahapan-tahapan di dalam setiap LKPDnya itu Apakah tahapan-tahapan itu bisa diikuti oleh siswa atau tidak? Nah Bapak Ibu harus mengenal karakteristik dan gaya belajar Serta kemampuan siswa Kalau siswanya bisa belajar mandiri Sudah sangat mandiri sekali Mungkin nanti LK-nya bisa berupa LK terbuka ya Bapak Ibu Tapi kalau siswanya ya masih standar-standar Bapak Ibu harus memberikan LK-nya LK yang guidance sebutnya Kemudian menentukan judul ya Bapak Ibu Kemudian yang terakhir adalah penulisan Disusun LK-nya itu ya Dengan sistematika di dalamnya ada judul Ada pengantar, ada tujuan, ada alat bahan Ada langkah kegiatan Dan pada langkah kegiatan minimal memuat tabel Kemudian ada pertanyaan Serta perumusan kesimpulan Itu minimalnya Bapak Ibu ya Dan yang terakhir adalah Di dalam LK itu ada penilaiannya Nah ini Bapak Ibu contoh pengembangan LK-PD Yang aplikatif integratif Nah seperti ini Bapak Ibu Membuat perahu layar Kok begini ya LK-nya Bapak Ibu Ya ini adalah salah satu contoh LK yang dikembangkan di Pempat TK IPA Untuk pembelajaran dengan pendekatan STEM Dan model pembelajaran project based learning Artinya kalau project based learning adalah Pembelajaran untuk menghasilkan produk Melalui rekayasa ya Engineering, desain Yang dibangun oleh pengetahuan konsep Yang sudah didapat oleh siswa Nah ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu Coba Bapak Ibu perhatikan Di sini ada cerita dulu tentang apa itu perahu Kemudian di sini ada alat bahan Kemudian saya beri kasus Di sini ada kasusnya Kemudian ada identifikasi masalah Ya ada tahapan-tahapannya Dari tahapan-tahapan ini Ujung-ujungnya adalah Bagaimana siswa dapat membuat pemodelan perahu layar Dari alat bahan sederhana yang ada di sekitar rumah Apa saja? Botol air mineral Kipas angin, slot, tip, unting, cutter, plastisin Bahan layar, bahan rangka rayap dan seterusnya Bapak Ibu bisa terbayangkan Jadi siswa bisa menghasilkan produk perahu layar Model perahu layar dengan prinsip IPA Bapak Ibu bisa membayangkan kan kemana arahnya ya Dan ini Bapak Ibu karena dibuat di rumah Maka di sini pun ada instrumen pengontrolan Di mana instrumen pengontrolan ini Untuk menjadwalkan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa Selama di rumah untuk praktek tersebut Inilah contoh LKS yang aplikatif integratif Yang kedua adalah contoh LKPD penemuan konsep Kalau penemuan konsep biasanya modelnya itu adalah discovery learning Jadi ini ada kaitannya antara model yang digunakan Dengan bentuk LK-nya nih Dengan jenis LK yang digunakan Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal kalau LK-LK yang seperti ini Jadi ini ada menu-menunya ya Ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan Ada urayan dan ada langkah-langkah kegiatan secara rinci Nanti siswa tinggal mengikuti langkah-langkah tersebut Mengambil data, kemudian melakukan pengolahan data Merubah data menjadi bentuk rapik, menjadi bentuk pola Namanya analisis, setelah itu dirumuskanlah kesimpulan Oke Bapak Ibu, nah ini seperti inspirasi untuk Bapak Ibu Ini salah satu pembelajaran di mana ini tidak menggunakan aplikasi teknologi IIT yang sangat canggih Ini hanya menggunakan WA Bapak Ibu ya Jadi siswanya disuruh melakukan praktik di rumahnya Kemudian nanti hasil praktiknya oleh siswanya dipotokan Kemudian di-upload di WA Group Setelah itu dibahas dan ada interaksinya Ya seperti ini Bapak Ibu Betul, luar biasa menarik ini Pak Oke Bapak Ibu, sementara pembahasannya seperti itu Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.